Pemerintah Korea Selatan menerima keputusan dari Internasional Atomic Energy Agency, IAEA, atau Badan Energi Atom Internasional, soal rencana pembuangan air radioaktif Fukushima Jepang ke laut. Korea Selatan menyetujuinya dengan catatan dilaksanakan sesuai rencana dan memenuhi standar internasional. Korea Selatan juga menjelaskan soal kemungkinan efek yang terjadi dari pelepasan air radioaktif terhadap perairan dan masyarakat Korea Selatan. Kepala IAEA Rafael Grossi telah berada di Jepang untuk mempresentasikan laporan IAEA tentang rencana pembuangan air radioaktif itu. Dalam laporannya, Jepang memastikan akan konsisten dengan standar internasional. Jepang mempresentasikan air radioaktif, kompresiden dari Jepang Kofon Elektron, Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Dalam laporan yang dijelaskan, IAEA menyebut sejak kecelakaan PLTN yang terjadi tahun 2011, pemerintah telah melakukan 76.000 uji radiasi terhadap seafood dan seafood produksi dalam negeri. Dalam uji radiasi tersebut, tidak ada produk yang tidak memenuhi standar. Jadi bila pembuangan air radioaktif dilakukan sesuai dengan standar dan aturan yang ada, tidak akan membahayakan makanan maupun lingkungan sekitar.